Kisah Haru Pasangan Punya Anak Delapan Sang Anak Sampai Makan Kertas Saking Laparnya Dan Tak Punya Uang Baru-baru ini viral di media sosial sebuah video kisah pasangan punya delapan anak Saking hidup susah dan kesulitan karena punya banyak buah hati, sang anak pernah makan kertas Bahkan sang ayah gadaikan sim c ke tukang bubur cuma dijual 50 ribu rupiah demi sesuap nasi Kisah tersebut viral setelah dibagikan oleh akun at v underscore triasari Video tersebut menceritakan kisah sepasang orang tua yang mengalami kesulitan Mereka memiliki delapan orang anak Sang ibu bercerita bahwa ia kerap berdoa agar anak-anaknya bisa mendapatkan sesuap nasi Saya bilang ya Allah kasih nasi sepiring aja, kasihan kalau dia gak sahur, kata si ibu Ia juga bercerita bahwa anaknya pernah makan kertas karena kelaparan Sama garam aja udah, yang penting kenyang tuturnya Selain itu, saat menjalani ibadah puasa, ibu tersebut hanya sanggup memberikan air putih dan teh untuk anaknya Berapa hari saya kasih air putih dan teh, ungkap si ibu Sementara itu, berdasarkan narasi video yang ditulis Disebutkan bahwa suami ibu tersebut sampai harus rela menggadaikan sim c miliknya Sim c tersebut digadaikan ke tukang bubur seharga 50 ribu rupiah Agar bisa pulang membawa uang untuk istri dan anak-anaknya makan Mereka memberikan sejumlah uang tunai hingga motor baru untuk sang ayah Dalam video tersebut disebutkan bahwa sang ayah kerap menggendong anaknya berjalan jauh ke sekolah Bahkan anaknya sempat bertanya-tanya, kapan ayahnya bisa memiliki motor agar tidak jalan kaki terus ketika ke sekolah Sepasang orang tua tersebut pun terlihat menangis ketika menerima sejumlah bantuan donasi tersebut Kisah haru tersebut diunggah ulang oleh akun atstijumdepokovisial Dan aku tambah tergetar ketika ibunya bilang bahwa minta tolong Anaknya bisa diikutkan untuk makan di KFC Agar bisa makan enak, belum ada yang bolong Selama ini hanya buka puasa yang dari masjid dan makan malam atau sahur pun Kadang hanya minum air saja Tertulis dalam keterangan video tersebut Dalam unggahan lain, akun tersebut juga membagikan momen saat mereka menyerahkan donasi kepada keluarga tersebut Mereka memberikan sejumlah uang tunai sampai motor baru untuk sang ayah Bukan tanpa alasan, dalam video itu dikatakan bahwa sang ayah sering menggendong anaknya untuk ke sekolah Anaknya kerap bertanya kapan sang ayah bisa memiliki motor Supaya tidak jalan kaki terus ketika ke sekolah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!